Sekarang saya tanya, Tuhanmu, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya. Bisa segala sesuatu? Bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apanya yang susah bagi Allah. Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Camkan itu baik-baik. Kalau ada makhluk yang kuat, kita lihat, Tuhan harus lebih kuat. Tidak boleh sama. Jadi selalu harus ada di atasnya. Selalu harus tidak pernah menyerupai atau bahkan mendekatinya. Tidak boleh ada. Jadi kalau makhluknya lemah, Tuhannya kuat. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak berpasangan. Kalau makhluknya melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Jadi ini standar. Standar sekali. Maksud akal nggak? Rasional nggak? Standar yang pertama ini. Jadi tidak boleh ada yang sama sedikit pun. Ini kan sifat Tuhan. Kalau tidak, nanti sebagian yang dianggap sama itu, itu nanti bisa dipertuhankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan mereaksen kembali sebuah statement dari seorang pendeta. Pendeta bernama Esra Soru tentang Tuhan menjadi manusia. Dan nanti kita akan tampilkan juga cuplikan video yang sangat singkat, menohok, menjawab statement dan asumsi dari pendeta Esra Soru yang menyatakan bahwa Tuhannya menjadi manusia. Sekarang saya tanya, Tuhanmu, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya. Bisa segala sesuatu? Bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Kenapa yang susah bagi Allah? Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Kecamkan itu, baik-baik. 2 seconds later. Sekarang saya tanya, rasional nggak kalau kita katakan sifat Tuhan itu, ya, sifat Tuhan itu dari sini dulu nih, sang pencipta. Sifat Tuhan itu, itu mesti berbeda persis dengan makhluk. Nggak boleh sama, ya. Baik dengan manusia misalnya, apalagi di bawah manusia. Hewan, tumbuhan, apalagi benda mati. Bukan hewan, bukan tumbuhan, benda mati. Nah, jadi nggak masuk akal lagi, ya. Jadi nggak masuk akal lagi. Ya, jadi kalau kita katakan misalnya, kita ingin berkata, ya, Tuhan, halik, maka bagaimana menetapkan Tuhan yang benar, halik yang benar, standar yang pertama, tidak boleh ada kesamaan dengan makhluk sedikitpun. Sebab kalau ada yang sama, sedikit saja, maka berpotensi dari makhluk ini bisa dipertuhankan. Jelas, ya. Ini standar yang pertama. Nanti kita turunkan ke bawahnya. Ya, jadi kalau kita katakan makhluk berpasangan, Tuhan nggak boleh berpasangan. Kan nggak boleh sama. Ya, kan? Kalau ada makhluk yang kuat, kita lihat kuat, Tuhan harus lebih kuat. Ya, kan? Nggak boleh sama. Jadi selalu harus ada di atasnya. Ya, selalu harus tidak pernah menyerupai atau bahkan mendekatinya. Nggak boleh ada. Ya, kan? Perpasangan, ya kan? Kalau makhluk yang melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Jadi ini standar. Standar sekali. Maksud akal nggak? Ya, rasional nggak? Ya, standar yang pertama ini. Jadi nggak boleh ada yang sama sedikitpun dengan sifat Tuhan. Kalau tidak, nanti sebagian yang dianggap sama itu, itu nanti bisa dipertuhankan. Dan standar ini akan menurun nantinya. Ya, standarnya akan menurun dan jadi persoalan. Koran serah 2, ayat 1, 6, 3. Wa ilah hukum ilahu wahid. Ya, paling kiri sebelah bawah. Wa ilah hukum. Dan Tuhan kalian itu, yang hak, yang benar, yang memenuhi standar-standar ketuhanan. Dan kalian bisa uji, bisa cek, bisa analisis dengan logika kalian, dengan ilmu yang benar. Silahkan. Sangat terbuka. Kalau sudah dijelaskan, kalian yakin? Masuk Islam beriman, Alhamdulillah. Kalau tidak, pun nggak ada paksaan. Tapi ketika kembali kepada Tuhan yang hak, masing-masing punya konsekuensi. Adil nggak? Ya? Hukumnya tidak memaksa, menyampaikan secara rasional, dalilnya ada. Wa ilah hukum ilahu wahid. La ilaha illahu rahmanur rahim. Siapa ilah hukum ilahu wahid itu? Tuhanmu Tuhan yang satu siapa namanya? Sudah muncul kalimat Allahnya, ininya kemudian hilang, diganti dengan kalimat yang tegas, ahad. Wa allahu ahad, yang dimaksud. Ilah hukum ilahu wahid itu Allah. Itulah yang mengandung dan memiliki makna ahad. Baik, jelas? Ya, sahabat itulah tadi tanggapan yang sangat menohok dari Ustadz Adi Hidayat. Menjawab statement dari pendeta Esra Soru. Yang mempunyai keyakinan bahwa Tuhannya telah menjadi manusia. Kita akan tampilkan beberapa ayat di dalam Bible kepunyaan pendeta Esra Soru. Yang menunjukkan bahwa Allah tidak pernah dilihat manusia. Dan manusia pun tidak punya kuasa untuk melihat Allah. Umat Kristen mengatakan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia. Padahal sangat jelas di dalam Bible mereka tertulis bahwa Allah bukan manusia. Bukan pula anak manusia. Kita tengok di dalam Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sangat jelas sekali di dalam ayat tersebut. Yesus yang dianggap sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia tersebut. Berkata bahwa dia adalah utusan Allah. Allah yang benar itu satu. Bukan oplosan. Lagian di dalam Yohanes 5 nomor 7 ada tertulis. Bapak yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Sangat jelas sekali di dalam ayat tersebut. Yesus yang dianggap sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia tersebut. Mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah. Dan Allah yang mengutusnya tidak pernah dilihat oleh manusia. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 1 nomor 18. Tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Sangat jelas ayat-ayat tadi tertulis bahwa Allah tidak pernah dilihat oleh manusia. Di dalam bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Sangat jelas ayat itu menunjukkan bahwa Allah bukan manusia. Bukan pula anak manusia. Terbukti Kristen menuhankan anak manusia adalah menyelisihi ayat-ayat di dalam bibelnya sendiri. Di dalam Hosea 11 nomor 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Sangat jelas di dalam ayat itu tertulis bahwa Allah bukan manusia. Di dalam keluaran 33 nomor 20. Dan Tuhan berfirman. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku yang dapat hidup. Sangat jelas di dalam ayat tersebut tertulis bahwa manusia tidak akan mampu melihat Allah. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tak klub kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah di dalam ayat tersebut jelas tertulis bahwa Allah tidak pernah dilihat oleh manusia. Dan Allah maha kekal. Jadi berdasarkan ayat-ayat yang tadi sudah kita bacakan ya. Sangat jelas tertulis bahwa Allah itu maha kekal. Allah tidak pernah dilihat oleh manusia. Allah bukan manusia. Bukan pula anak manusia. Allah adalah maha hidup. Bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang lalu mati. Allah maha mulia bukan maha terkutuk. Allah yang benar adalah Esa bukan tiga. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!